Apakah di DPR ini, anggota DPR, ada juga yang terdeteksi bermain judi online? Legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar. Soal judi online ini memang meresahkan betul Pak. Hampir di setiap institusi, itu terpapar sebagai pemain. Kalau pengaturan norma hukumnya pasal 303 bis KUHP, orang yang bermain judi itu bisa dipidana, walaupun hanya bermain. Jadi bukan penyelenggara, bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa dipidana. Begitu juga di pasal undang-undang ITE, judi online juga pemainnya dipidana. Karena itu kan memang kemarin dibentuk satgas, bahwa tindakan ini kan dari hulu ke hilir. Dari awalnya operatornya dan penyelenggaranya yang kita sikat, tapi pemainnya juga harus disikapi. Di antaranya juga, Pak, kita juga pengen tahu apakah di DPR ini, anggota DPR, ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Mohon izin, bagaimana kalau terkait dengan judul, apakah bisa saya sampaikan? Jadi gini, kalau untuk data terkait nama orang bisa disampaikan ke MKD. MKD di PRRI, tapi terkait hal yang umum bisa. Ya kalau menurut saya sih enggak ada masalah secara terbuka. Ya, jadi pada posisi PPATK di dalam satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga, diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100 persen di 2019, 3,85 persen, berkembang lebih dari 100 persen lagi di tahun 2020, menjadi 15,77 persen, berkembang lagi lebih dari 100 persen di 2021, dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di quarter pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi, 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai quarter satu kami sudah lebih dari 50 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? ya kami bahkan tadi Pak Johan Budi, gimana sih detailnya? Ya kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin, Bapak Menkopol Hukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di dati dua mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah memotret, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan, sampai kemahiran tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah pertanyaan terkait dengan, ya pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak, Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang, lebih dari seribu orang. Jadi gini Pak Ivan, kan datanya ada nih Pak, datanya ada, profesi legislatif ada. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Saya anggota di MKD juga Pak, kebetulan. Di sini ada Pak, pimpinannya ada nggak? Ya kita minta tolong dikasih aja ke MKD, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari seribu orang, itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu, lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkanya, bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka, dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian-masing. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Nggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya, sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan. Dan sebaiknya hari ini, atau kita putuskan, MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan siat buka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Ya, kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif, jangan-jangan memang sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah... Termasuk di PPATK ada nggak itu, Pak? Yang main, Pak? Di PPATK ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Hah? Alhamdulillah nggak ada. Setuju, pimpinan. Setuju. Saya kira eksekutif juga. Masa sedikit orangnya, cuma 500 orang kalau yudikatif juga. Ya. Ya, setuju disampaikan aja, Pak. Eksekutif, legislatif, supaya... Pimpinan, pimpinan. Ijen doa. Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur. Bentar. Baik, pimpinan. Terima kasih, Pak. JVB yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan, karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPR. DPRD. DPRD. Baik upateng kota, provinsi, sampai DPR RI. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Karena kita punya sama. Dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini, itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini, MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh keupateng kota, DPRD, yang ada tentu bisa menonton apa yang telah dilakukan nanti di DPRD. Nah, setelah langkah awal ini, yang ditunjukkan oleh Bapak Habibur Rahman ini, ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu, saya juga setuju, konong kabarnya, judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama. Supaya ada komitmen bersama, untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK, juga berkoordinasi dengan Kominfo? Kominfo, karena saya rasa, kalau Kominfonya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server, yang ada di Indonesia. Hal lain-halnya, kalau servernya yang tidak, melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju Ketua, terima kasih. Mas Tibi masih, ini sampaikan. Ya sedikit aja Ketua. Kita di atasnya, media, saya takutnya ada miss tadi, mengenai data yang disampaikan oleh Pak Ivan. Tadi menyebut ada seribu, anggota legislatif ya. Takutnya, mungkin perlu diperjelas lagi, dari seribu itu, yang DPR RI berapa. Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib, kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira enggak efektif juga, kalaupun MKD, dapat data dari DPR RI, orang sebentar lagi, sudah bubar kok ini, perode ini kan, mau diusut apanya gitu. Yang ketiga, saya kira, saya setuju dengan Pak Nasir, di, jangan hanya, anggota, DPR saja, tapi juga, terutama penegak hukum Pak, menurut saya. Karena penegak hukum itu kan, yang melakukan, law enforcementnya, ya kacau, kalau penegak hukumnya, juga ikut, berjudi kan. Ini, bagaimana penegakan hukumnya. Karena itu, data yang disampaikan, seharusnya juga, detail, untuk profesi yang lain. Dan khusus MKD, saya sebagai anggota Komisi 3, harusnya BPATK yang ketemu MKD. Data yang diminta oleh Komisi 3, adalah data semuanya itu. Kalau memang, yang disampaikan tadi adalah, data detail. Jadi, Komisi 3, yang bukan anggota MKD, juga berhak tahu. Kalau memang, kesimpulan di Komisi 3 ini, bahwa data yang tersebut, akan disampaikan, BPATK. Nah, khusus yang MKD, saya kira MKD bisa, meminta, BPATK, secara tersendiri. Tapi kalau Komisi 3, tentu harus, semuanya. Sehingga data itu, tidak hanya diketahui oleh MKD, tetapi, BPATK ini rapat, dengan Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 3, kalau itu dikasih, ya, kita juga harus dikasih. BPATK membuat, dan menyampaikan, laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pemerangannya, secara berkala, setiap 6 bulan. Jadi, sudah resmi nih. Kepada siapa? Ada di ayat 2. Yaitu, laporan, semuanya dimaksud pada, ayat 1, disampaikan kepada, Presiden, dan Dewan Peraguan Rakyat. Jadi, posisi sambian itu, sentral, Pak, BPATK. Jadi, kepada Presiden, DPR, laporan, hasil pemeriksaan DIKO, atau laporan hasil analisa DIKO, itu bisa langsung kepada Presiden. Presiden bisa, bisa, memerintahkan, menteri-menteri terkaitnya, yang kena urusan. Gitu lho. Jadi, kalau DPR juga, dengan, hak yang seperti ini, kita juga bisa menindaklanjuti, sebagaimana yang Pak Samparuddin tadi bilang. Itu, yang laporan ini, sudah ditindaklanjutin belum. Yang ini, sudah belum. Itu kepada, alat penenggak hukum, misalnya. Jadi, izin, Pak, posisi sambian ini, sentral sekali. Pak PPATK. Kalau aku jadi Presiden, PPATK itu, kepalanya aku yang pilih, Pak. Gitu lho. Ngeri ini, Pak. Gitu lho. Saya barusan kemarin, nonton Netflix. Itu ada film, The Gentleman. Film itu, bercerita tentang, bisnis ganja. Bagaimana, kemudian mereka, mencuci keuangnya. ada di situ, Pak. Bagaimana, trik-trik mengambil, ladangnya. Ada di situ, Pak. Bagaimana, trik-trik memenangkan pasarnya. Ada di situ. Nanti dilihat saja, The Gentleman. Saya sampai nonton dua kali. Gue pikirin nih, oh, begini tahu caranya, ngera orang. Begitu, Pak. Jadi, ini kembali ke sini. Kalau kepada DPR ini siapa, DPR-nya, Pak. Ya, DPR tentu, Komisi Tiga. Bahwa, MKD punya hak memanggil monggo. Tapi, ini Komisi Tiga. Presiden, di kepresiden, presiden mungkin, nunjuk, Menko Polukam. Maybe. Laporan Luka, Menko Polukam. Boleh, karena ini menyangkut, politik, hukum, dan keamanan. Bisa, Pak. Mengatakan itu. Tapi, izinnya presiden dulu, Pak. Mitra ini. DPR kan bukan pimpinan DPR sana, Pak. Tapi, Komisi Mitra. Urutannya kan begitu nih. Jadi, izin saya hanya membacakan, mengingatkan kembali. Jadi, kalau kita minta yang 26 bulan, ini justru yang harus kita tetap. Kenapa, Diko? 6 bulan itu, perkapan? Apakah bulan Juni dan Januari atau Juli, Januari-Juli? Misalnya. Ini yang harus disepakati. Supaya kita ketika rapat begini, juga bisa pegang data. Itu udah kau kirim kemana tuh, datamu? Maksudnya data, hasil analisimu. Atau informasi hasilmu, atau laporan hasil analisimu. Atau hasil pemeriksaanmu. Gitu, Pak. Anggaranmu seperti apa? Lah ini tak lihat anggarannya, izin, Pak. Anggaran Anda itu untuk operasional kegiatan aksi hanya 26 persen. Yang 74 persen itu untuk dukungan manajemen. bagaimana Anda bisa acting? Tadi saya tanyakan, FATF itu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana maksudnya actingmu itu kayak apa? Bukan acting kerjasama ini itu. Kalau sebagai task force itu, nangkepmu gimana? gitu loh. Itu yang mengumum. Aku harapkan. Nangkepuk kayak apa? Wong TA TAFT ini jumlahnya cuma 40. Dan Indonesia salah satu anggotanya. Kan juara itu, Pak. Kok kan perlu dikasih acungan jempol. Sebagai kepala PPATK, sudah menstandarisasikan kemampuan PPATK yang standar dengan negara-negara hebat itu. Kan begitu. Dan itu dalam rangka kerjasama penyelusuran uang. Kan begitu nih. Ya dok. Saya kira ini nanti dikira kuliah. Terima kasih. Itu saja saya.